Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Christine, Hardy dan Keisha saat ini akan mengajak teman-teman untuk melakukan eksplorasi di dunia laut. Nah kalau teman-teman pernah nonton Finding Nemo, kali ini kita akan mempelajari tentang Nemo atau ikan badut dan juga rumahnya yaitu anemon laut. Nah disini kita akan belajar sama-sama gimana sih struktur, habitat dan pola hidup dari ikan badut ini. Lalu juga akan belajar tentang struktur dan fungsi dari anemon laut dan simbiosis yang tercipta antara ikan badut dan anemon laut. Nah pengen tahu lebih dalam? Yuk kita belajar sama-sama, selamat menyaksikan! Di dalam lautan itu terdapat sangat banyak kehidupan, diantaranya ada ikan-ikan yang berukuran besar, ikan-ikan yang berukuran kecil, terus ada juga penyu, dan juga ada terumpu karang yang sangat cantik dan indah serta mempunyai variasi warna yang sangat banyak. Selain itu, di dalam lautan itu terdapat ikan yang sangat unik yang sering disebut dengan ikan badut. Tahu nggak sih kalau ikan badut ini mempunyai nama ilmiah Amphiprion oscilaris yang berasal dari famili Pomasentridae. Di bagian pertama ini, kita akan sama-sama belajar tentang ikan badut. Yuk sama-sama kita lihat klasifikasinya. Nah ada fun fact nih teman-teman, ternyata ikan badut itu punya banyak jenisnya loh. Contohnya yang berwarna hitam putih ini, nama ilmiahnya adalah Amphiprion polimnus, dan yang bersembunyi di anemon laut ini namanya Amphiprion akalopisos. Ikan badut atau clownfish mempunyai ukuran yaitu berdiameter 15 cm saja dan juga merupakan ikan yang berukuran kecil. Oleh karena itu, sering dijadikan sebagai ikan hias dan juga ikan ini mempunyai habitat di lautan lepas yang tinggal pada kedalaman yang cukup rendah. Dan juga ikan hias ini mempunyai habitat yaitu tinggal di antara anemon laut. Dan juga anemon laut dijadikan sebagai rumah untuk tempat bertelurnya ikan badut ini. Ikan badut atau yang sering disebut dengan clownfish merupakan jenis ikan yang sering dijadikan sebagai ikan hias. Ikan ini dijadikan sebagai ikan hias karena mempunyai beberapa keunikan seperti yang terdapat pada coraknya yang berwarna oranya putih, oranya dan juga putih, dan juga warnanya yang cerah. Ikan badut atau clownfish bertelur pada permukaan datar dekat pada anemon. Di alam liar, biasanya bibit ikan badut ada pada sekitar waktu bulan pertama. Ikan badut akan meletakkan telurnya ratusan hingga ribuan. Dan induk jantan lah yang akan menjaga telur sampai menetas sekitar 6-10 hari. Dan dalam pengasuhan, biasanya ikan badut jantan sering menjadi pengasuh telur. Dan fekunditas atau tingkat reproduksi betina, biasanya 600-1.500 telur tergantung pada ukuran si betina. Dan cara induk jantan merawat telurnya adalah dengan cara mengepasi dan menjaga mereka selama 6-10 hari sampai menetas. Menurut penelitian, telur akan berkembang lebih cepat ketika si jantan mengepasnya dengan benar. Ini karena mengepasi telur mewakili mekanisme penting dari pengembangan telur. Hal ini menunjukkan bahwa si jantan memiliki kemampuan untuk mengontrol keberhasilan penetasan telur. Dan si jantan akan lebih agresif ketika predator menekati telurnya dan merasa bahwa telurnya sedang berada bahaya. Nah selanjutnya kita akan belajar tentang rumah dari Nemo atau Anemon Laut. Yuk kita lihat kasifikasinya. Anemon adalah hewan dari kelas antar Jawa yang sekilas terlihat seperti tungguhan. Habit Anemon banyak dijumpai pada daerah telunggu karang dan pada kedalaman 1-20 meter. Morfologi Anemon yaitu dengan bentuk tubuh seperti bunga mawar. Memiliki lipatan yang bundar di antara badan dan keping mulut membagi minatang ini menjadi dua bagian. Yaitu bagian atas yang disebut dengan kapitulum dan bagian bawah disebut dengan skapus. Di antara lengkungan atau kolak, leher dan dasar kapitulum terdapat fosa. Keping mulutnya bentuk datar, melingkar dan terkana mengkerut. Beberapa Anemon dapat bergerak perlahan dengan cara menempel seperti siput. Dan sebagian besar Anemon memiliki silap penyengat yang berguna untuk melindungi dirinya dari predator. Anemon laut adalah binatang infotabata yang tidak memiliki tulang belakang atau tidak memiliki skeletor pada seluruh tubuhnya. Anemon merupakan hewan predator yang tampak seperti bunga, memiliki berbagai bentuk, ukuran, dan warna. Tubuhnya termasuk pada radio simetrik, kolumunar, dan memiliki satu lubang mulut yang dipilih oleh pentakel. Pentakel dapat menindungi tubuhnya terhadap serangan predator. Dan dapat digunakan untuk menangkap makanannya. Anemon laut biasanya memiliki ukuran diameter 1-4 inci atau sekitar 2,5-10 cm. Tetapi beberapa Anemon ada juga yang dapat tumbuh mencapai 6 kaki atau sekitar 1,8 meter. Anemon laut tergolong binatang yang dapat memakam binatang apa saja yang hidup di laut. Namun ia lebih bersifat karnifora. Jenis makanan yang bisa disantap adalah muska, crustacea, ikan, dan berbagai infrater batal lainnya. Dan dapat juga memakan tetritus, fesis, dan bahan organik. Lebih dari seribu spesies anemon laut ditemukan di perairan pantai, perairan dangkal, dan perairan laut. Nah, teman-teman, kamu tahu nggak sih kalau ikan badut dan juga anemon laut ternyata hidupnya berdampingan loh. Mereka mempunyai suatu hubungan yang disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosisnya itu yaitu simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain. Yang mana, ikan badut ini berusaha bekerja untuk membersihkan tubuh anemon laut. Dan juga, anemon laut ini memberikan perlindungan terhadap ikan badut dari serangan predator lainnya. Nah, kalian tahu nggak kalau anemon laut itu ternyata mempunyai bisa loh teman-teman. Atau yang disebut dengan nematosit. Nah, nematosit ini mempunyai kandungan toksin atau beracun, teman-teman. Tetapi, ikan badut tahu cara mengatasinya, yaitu dengan mengeluarkan lendir di sekujur tubuhnya. Menurut penelitian, lendir ini mampu menahan racun atau toksin dari temannya anemon laut. Sehingga, mereka dapat berteman satu sama lain. Nah, ada fun fact lain nih, teman-teman. Jadi, karena ikan badut yang sudah nyaman dengan kehidupan di sekitar anemon, ketika ada makhluk hidup lain yang mencoba untuk mendekat, ikan badut cenderung untuk merasa rentan atau terancam, terutama pada ikan badut jantan yang bertugas menjaga telur-telur ikan. Contohnya bisa dilihat dari video ini, di mana ketika manusia mencoba untuk mendekat, ikan badut cenderung lebih agresif karena merasa ada ancaman dari luar yang dapat mengancam kehidupan mereka dan juga telur-telur ikan yang sedang dijaga. Melalui eksplorasi biota laut, khususnya pada ikan badut dan anemon laut, kami semakin melihat kebesaran Allah, kebesaran Allah yang mengagung bagi karya ciptaannya. Yang paling menarik adalah bukan hanya manusia yang menanti kasih dan berkat Allah, tetapi seluruh ciptaan. Dan bukan hanya manusia yang diberi kehidupan, tetapi juga ciptaan lainnya. Betapa berharganya seluruh ciptaan di hadapan Tuhan dan roh Allah terus berkarya dan memberikan kehidupan. Ini juga terdapat pada dalam arti 104 ayat 30 yang mengatakan, apabila engkau mengirim rohmu, maka tersipta dan engkau memperbarui muka bunuhmu. Dan Allah, sang pencipta, selalu menciptakan segala sesuatu dengan rencananya dan menciptakan segala sesuatu dengan maksud dan konsemasi-masih dalam hubungan harmonis yang terintegrasi dan selalu mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Manusia dilihat sebagai bagai integral dari alam bersama-sama tumbuhan, hewan, dan cipta lainnya. Tanggung jawab manusia adalah bekerja untuk Tuhan dalam membiara dan mengelola lingkungan. Dan semakin menyadari bahwa seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan, membawa kita manusia untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita seharusnya memperlakukan alam, khususnya pada laut, sebagai sesuatu yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dipilihkan. Kita mencintai dan memperlakukan alam dengan sentuhan kasih sebagaimana sikap Tuhan. Dari penjelasan yang telah kami paparkan, kami semakin memahami bahwa ikan badut mempunyai ciri warna yang terang di sekujur tingginya. Dan pada saat bebasan nanti, ikan badut mempunyai ukuran yaitu 15 cm. Dan ikan badut mempunyai warna warna putih dan juga orange dari kepala sampai ekor. Sedangkan anemon laut adalah jenaka infopredata yang tidak memiliki sekeleton. Dan anemon merupakan hewan predator yang ketampak seperti bunga dan memiliki bentuk tubuh radiosimetrik dan dikilingi oleh tentakel. Antara anemon dan ikan badut mempunyai hubungan yaitu simbiosis mutualisme yang dimana ikan badut akan menerima perlindungan dari anemon laut sedangkan anemon laut juga akan mendapatkan keuntungan yaitu ikan badut akan membersihkan tubuh dari anemon laut. Anemon laut seperti yang kita ketahui, terdapat tentakel yang dapat mengeluarkan toksin tetapi ikan badut tidak akan terkena toksin dari anemon laut karena ikan badut menghasilkan lendir dan lendir ini mengalami kecocokan dengan anemon laut sehingga ikan badut tidak akan tersengat dari anemon laut. Saran dari kami untuk mengeksplorasi ikan badut dan anemon ini adalah mendapatkan video yang lebih banyak dan detail sehingga teman-teman menghasilkan pengetahuan atau informasi yang lebih banyak dan detail dan dapat menjadikan dasar eksplorasi yang lebih baik lagi dan jangan lupa dasar teori yang mendukung dari hasil pengamatan teman-teman. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan dalam melakukan penelitian pada eksplorasi ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video kami sampai akhir semoga video ini bisa bermanfaat ya buat kita semua Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.